Kak Umbur Raya, Pak Dibudi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabar Pak Ustadz Plus Bang Yusa, semoga selalu dalam keadaan sehat Ini gak nyapa Pak Dokter Nyapa-nyapa Pak Ustadz ya Selalu dalam keadaan sehat Amin Begini Pak Dokter Untuk mengendalikan anak Supaya menjauhkan dari yang namanya Handphone itu Sangat suelit Sekali Kalau hari libur seharian Di kamar, oh kuat sekali tuh Jadi pusing juga nih sebagai orang tua Gitu aja Dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, ini pertanyaan hampir semua orang tua Di zaman sekarang ya Di hari ini Bagaimana mengendalikan anak kita Dari ketergantungan gadget Yang pertama adalah Kita tidak bisa merebut gadget dari anak Tanpa memikirkan substitusinya Gantinya gitu Gantinya Kita sering ada pasien Ada pasien Membawa anak 5 tahun Karena Supaya Anaknya itu anteng Diam Maka diberi gadget sama ibunya Ibunya ke dokter Anaknya main HP Begitu kemudian Hajatnya selesai ibunya Kemudian HPnya Kemudian direbut kembali kan Anaknya nangis Marah Nah Nah Kebanyakan orang tua Seperti ini Harusnya Pikirkan dulu Substitusinya Yang kira-kira HPnya diambil Nanti ikhlas si anak Begitu Carikan yang sepadan Yang disukai anak Begitu Diam Ada yang harus mainan Ya kan Atau mungkin Dijanjiin Makan di luar Kalau udah agak dewasa Begitu ya Kasih lembaran yang warna merah Biasanya Jadi intinya Carikan substitusinya Yang kira-kira Nanti anak ini Melepas gadgetnya Dengan ikhlas Begitu Jadi tidak membuat Asal ambil Aja begitu Kemudian Ada ini Ini juga Yang kami sampaikan Tentunya Di setiap keluarga Kan berbeda-beda ya Iya Kalau kami adalah Rumah Adalah Sebetulnya Tempat terbaik Untuk anak Tempat terbaik Untuk anak Baik dari sisi Pertumbuhan Perkembangan Pelajaran Dan lain-lain Dan Nasihat Orang tua Ya Disitulah kan Di rumah 24 jam Begitu Nah Jadi Rumah itu Tempat terbaik Tapi kalau Kemudian Di rumah Kita kemudian Banyak Pemakluman-pemakluman Akan sesuatu Yang tidak baik Dan membahagiakan Membahagiakan Membahayakan Untuk anak Maka jadi tempat Yang tidak baik Nah Makanya Banyak keluarga Yang akhirnya Pesantren Jadi solusi Iya Salah satunya kami Jadi Karena Di rumah itu Tidak bisa Mengendalikan Begitu Karena Karena kita Terlalu banyak Pemakluman Ya Ya sudah lah Maklum Gitu kan Maklum 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 Gitu kan Ya Sedikit-sedikit Lama-lama Menjadi bukit Kan begitu Yang Awalnya Hanya insiden-insiden Saja Ngisi waktu Akhirnya kecanduan Karena terus Itu akan Kemudian meningkat Anunya Apa Kualitasnya Kualitasnya Iya Nah Jadi Kadang-kadang Akhirnya apa Ya rumah terbaik Memang Kalau kondusif Tapi kalau kemudian Kita tidak bisa Menegakkan Suatu Apa Undang-undang Di rumah Maka Ya Ya mungkin Pesantren jadi lebih baik Begitu Jadi Nah seperti itu Tapi semoga Kan Tapi kan Gak semudah itu Nah gak semudah itu Gak semudah itu Ya artinya Kadang kabur Nah Paling akhirnya Edukasi Jadi Jadi Ada Pasien juga yang begini Dok Alhamdulillah Anak kami berkurang Main gadgetnya Karena apa dok Saya pamerkan Saya ceritakan Ini Yang Matanya Akhirnya Pakai kacamata Yang sangat tebal Karena HP Ada juga Ternyata Ada kejadian ya Yang HPnya meledak Dan lain-lain Nah Itu sehingga Itu sepuluh Bunga sih Meledak itu Ya Walho alam ya Nah Cuma kalau yang jelas Mata itu yang Akhirnya terganggu Dan kemudian Sampaikan bahwa Kalau kita main HP Akhirnya kurang gerak Gak bisa main Sama temennya Gak di luar sana Dan Apa akibatnya Ya Buruk terhadap kesehatan Dan lain-lain Yang penting ada Informasi-informasi itu Begitu Terus Jangan 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 Lelah ya Jangan berhenti Terus saja Dan Yang paling penting Doanya Insya Allah Doa Jadi Terus juga Jangan nyontohin Orang-orang Nyontohin Terus saja Penggunaan Gadgetnya Semoga bisa terkendali Dan gadgetnya Jadi mendatangkan Kemaslahatan Sebetulnya sih Awalnya jangan dikenalin Itu saja Itu kan Tak ada Ada papa Tak kenal Maka Sayang Tak cinta Itu gara-gara Kenalan sama HP Kalau tidak kenalan Jadi apa itu HP Tapi itu Jadi ini Ada yang Ada yang salah juga Dari orang tua Jadi gini Masih ingat bahwa Empeng itu dot Dot yang hanya Gak ada Cuma karetnya saja Itu kan jadi alat Untuk supaya anak diam Itu bayi Iya Bayi Sekarang Sekarang anak 3 tahun pun Untuk diam Dipegangin HP Oh iya Sering kita melihat Oh iya itu Supaya Supaya diam Anteng Karena ibunya sedang Aktivitas Diberikan HP Gitu kan Ya intinya gini Intinya bahwa Bahwa Banyak Banyak HP itu digunakan Untuk supaya Anaknya diam Dan itu salah Kalau kami Lebih baik Begini Bu Kan ada yang Ada pasien yang Datang ke dokter Dengan dok Anak saya bandel sekali Kalau main Gak pulang-pulang Di sawah Datang dengan Pakaian yang sangat kotor Luka Di sana sini Saya bilang Bu Bagus itu Daripada pegang HP Tangannya bersih Bajunya bersih Rapi Wangi terus Dari pagi sampai sore Tapi gak keluar rumah Gitu ya Mending anaknya ibu Hitam-hitam dah Kulitnya Tapi itu sehat Begitu Ya tinggal nanti Dinasehati saja Ingat waktu Duhur pulang Sholat dulu Gitu Gitu aja paling Jadi seperti itu Jadi Itu jauh lebih baik Main kotor-kotoran Dibanding main gadget Begitu Zaman sekarang Udah main kotor-kotoran Bawa HP juga Baik Kita sebelum Akhiri pertemuan kita Kali ini Nanti kita akan Dengarkan juga Kesimpulan dari Pak Dokter Masih ada Bapak Beberapa persambutan relas Yang akan kita Putarkan untuk Anda Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Sehatku Radioku Inspirasi Spirit Hati Selamat menikmati Selamat menikmati